Balik lagi di channel Krishna Adityo, salam harmonis, kali ini kita akan bahas tentang pemilihan digital piano untuk kaum yang mendang-mending, yuk simak terus videonya Kaum mendang-mending yang mas Chris maksud disini itu adalah yang dananya cupet ya teman-teman yang dia harus memilih digital pianonya dengan betul-betul sesuai dengan dananya yang ada harapannya tidak salah pilih. Nah inilah yang akan mas Chris bahas disini kisi-kisinya seperti apa. Mas Chris tidak begitu banyak membahas tentang brand-nya apa kemudian serinya apa dan ini dikhususkan untuk digital piano bukan juga synthesizer dan juga bukan untuk keyboard. Kita akan memilah antara brand yang sudah ternama yaitu brand yang dia sudah memainkan main di piano atau produksi digital piano lebih dari 25 tahun yang satunya yang dia pemain baru yang kurang dari 20 tahun. Oke, nah dari sini sebelum masuk buat teman-teman yang mau kursus piano online atau musik online teman-teman bisa join di Krishna Aditya Music Course di kolom deskripsi ada nomor WA teman-teman bisa hubungi disitu ya teman-teman bisa konsultasi dan atur jadwal dengan mentornya apa yang teman-teman inginkan apa yang ingin teman-teman targetkan apa kondisi teman-teman saat ini pengen belajar pianonya seperti apa nah teman-teman bisa konsultasikan disitu dan salah satu mentornya adalah mas Chris. kemudian kalau teman-teman mau join di grup ya seputar tentang pembahasan edukasi piano teman-teman bisa silaturahmi disitu teman-teman bisa sharing-sharing teman-teman bisa berkegiatan bercerita juga disitu nah teman-teman bisa join di Krishna Aditya Piano Club ya teman-teman bisa berkreasi juga disitu nah gampang tinggal cari nomor yang ada di kolom deskripsi semuanya nomornya sama ya berbayar tapi nggak mahal. oke kita langsung masuk yang pertama jadi disini mas Chris akan memulai dari dana 1 juta sampai 8 juta sikap seperti apa yang akan mas Chris lakukan jadi mas Chris disini akan menjadi teman-teman yang kondisinya seperti itu kalau mas Chris di kondisi teman-teman apa yang akan mas Chris lakukan oke kalau mas Chris punya duit 1 juta apa yang harus mas Chris lakukan yang pertama mas Chris akan hold dulu kita nggak akan beli dulu digital pianonya tapi kita hold dulu sampai antara 2 hingga 3 juta ya teman-teman kemudian mas Chris akan membeli midi controller ya midi controller ini mas Chris beli karena nggak cukup untuk beli digital piano yang bukan midi controller gitu ya daripada beli digital piano yang mungkin brand-brand yang nggak jelas mending beli midi controller yang udah sering dipakai yang udah kita apa ya kenalah brand-brandnya kayak misal kayak anggap aja M-Audio gitu nah itu tuh kita bisa beli di angka itu baik bekas kalau bisa lebih dikit baru ya berarti antara 2 sampai 3 itu bekas kalau 3 sampai 4 ya teman-teman nanti bisa beli baru bisa cari baru itu ada digital piano midi controller kenapa mas Chris merekomendasikan midi controller ya karena memang budgetnya baru segitu dan yang paling-paling enak untuk digunakan latihan ya hanya midi controller itu walaupun menggunakan laptop ya untuk menyalakannya mengaktifasinya gitu disitu juga teman-teman bisa memilih VST kan VST itu juga teman-teman bisa milih banget itu suaranya yang bagus kayak gimana ada VST juga gratis piano ada juga VST yang berbayar yang berbayar ya dia pasti bagus ya sesuai dengan selera masing-masing disitu artinya midi controller ini teman-teman bisa mencoba berbagai macam jenis suara piano yang ada disitu dia bisa jadi suara elektrik piano dia bisa jadi suara piano hanya dengan satu unit dengan budget yang minimal seperti itu dan itu worth banget ya teman-teman 88 keys dan dia juga hammer sip ya itu keputusan yang bagus menurut mas Chris oke kalau kita naik lagi ke angka 4 hingga 5 juta kalau di angka 4 teman-teman hanya bisa mendapat digital piano yang bekas pastinya rata-rata poliponinya kalau nggak 3 2 6 4 tapi dia punya umur yang cukup tua jadi rawan untuk rusak jadi mas Chris tidak merekomendasikan ini hold dulu kalau teman-teman nggak mau beli midi control hold dulu sampai 5 juta ya sehingga teman-teman bisa mendapatkan brand digital piano yang mungkin bukan dari brand ternama ya brand baru dia main pianonya tapi unit bekasnya rata-rata masih ada yang jual mulusnya gitu ya teman-teman tapi untuk unit ini hanya dipergunakan untuk belajar ya teman-teman untuk belajar untuk teman-teman mendalami tentang piano itu nggak ada masalah oke tapi kalau teman-teman adalah seorang yang sudah bisa piano sudah main pianonya udah ngejob sana sini maka teman-teman mending hold di angka 5 ke 6 ya 6 teman-teman bisa mendapatkan unit bekas itu di poliponi 64 hingga 128 ya unit bekas jarang banget kalau yang 128 ya rata-rata 64 unit bekasnya itu kenapa mas Chris merekomendasikan unit bekas karena rata-rata kalau teman-teman yang sudah mobilisasinya bagus terus dia punya pengalaman banyak menggunakan brand-brand yang sudah ternama yang satu itu yang kedua brand yang sudah ternama ini durabilitasnya jauh lebih baik ya teman-teman daya tahannya itu jauh lebih baik sehingga kalau dibawa kemana-mana akan lebih aman makanya yang dicari adalah yang umurnya itu 4 tahunan lah 4 sampai 5 tahunan ya kalau lebih harus lihat-lihat kecuali memang itu adalah barang simpenan ya teman-teman yang jarang banget dipakai nah itu lain kondisi kalau barang simpenan ya udah jelas bagus ya pastinya seperti itu disini juga teman-teman bisa nyari loh ya di kolom deskripsi di nomor yang sama teman-teman kita juga bisa bantu untuk cari unitnya sesuai dengan budget yang teman-teman gunakan disitu dan pastinya kalau dari sini ya unitnya layak banget dipakai nah di angka 5 sampai 6 kalau teman-teman seorang pembelajar ya teman-teman yang teman-teman nggak ngerti harus misalnya nanti kalau pianonya rusak kayak gimana kalau yang belum ngerti apa job sana sini nah teman-teman mending beli unit baru di brand-brand yang mungkin belum ternama itu ada tuh unit barunya ya walaupun durability nya belum belum teruji tapi minimal teman-teman kalau udah beli baru dan teman-teman pastinya pemakaiannya saya kan rumahan ya sehingga tidak mobilitas kemana-mana jadi ya mungkin akan mengurangi resiko rusak gitu teman-teman itulah kenapa mas Chris merekomendasikan untuk membeli unit baru walaupun dari brand yang baru main piano gitu ya oke kita naik lagi ke angka ke-7 ya teman-teman dari 6 ke-7 itu teman-teman bisa mendapatkan unit baru di brand yang ternama di poliponi 64 teman-teman di poliponi 64 oke teman-teman bisa cari di situ kalau teman-teman sebagai pembelajar ya teman-teman bisa memilih juga di situ kalau teman-teman sebagai yang bukan pembelajar sebagai pengajar atau sebagai gear untuk geeks ya di situ teman-teman bisa milih yang 128 tapi bekas di angka 6 sampai 7 itu 128 poliponi nya tapi bekas nah itu bisa dapat yang brand ternama kalau yang 128 tapi bekas kalau yang baru kayaknya nggak dapat kalau 64 poliponi nya bisa dapat yang baru yang dari brand yang ternama ya ya tinggal pilih aja itu kalau teman-teman naik ke budgetnya di angka 7 sampai angka 8 nah ini udah mulai agak luas pemilihannya di situ sama kondisinya teman-teman bisa mendapatkan unit baru juga di brand yang ternama ya di poliponi 128 ada juga unit baru brand ternama eh bukan bukan brand ternama di unitnya mungkin 192 gitu ya poliponi nya poliponi nya 192 mungkin kayaknya tapi fiturnya akan jauh lebih banyak daripada brand yang ternama nah ini dia agak sedikit berat nih untuk memilih ya teman-teman karena pemilihannya antara fitur dan ya ini sama yang udah main lama ya kalau misalnya misalnya kalau di dunia otomotif ya antara teman-teman pilih dari mobil Jepang ya atau pilih dari mobil keluaran Cina misalnya kayak gitu nah dari situ teman-teman bisa bijak-bijak untuk memilih kalau teman-teman udah ngerasanya lebih happy menggunakan yang brand yang baru nah ya mending beli maksudnya brand yang yang bukan brand yang ternama ya brand yang main piano nya itu masih kurang dari 20 tahun teman-teman bisa juga beli itu karena happy fiturnya cukup banyak ya teman-teman tapi Mas Chris yakin punya ada antara rasa sentuhannya itu perlu sedikit adaptasi ya tapi ada juga yang teman-teman punya seharus saklek gitu ya harus brand yang ternama walaupun bekas gak apa-apa nah itu lain kalau di angka 7 sampai 8 ini teman Mas Chris lebih membebaskan tapi kalau Mas Chris Mas Chris lebih memilih ke brand yang tidak ternama tapi baru brand yang tidak ternama tapi baru ya Mas Chris akan memilih itu kenapa Mas Chris memilih itu karena fiturnya jauh lebih oke ya kalau Mas Chris ini sebagai pengajar ya jadi piano nya itu jarang dipakai kemana-mana hanya di studio-studio aja nah teman-teman juga bisa ikut serta mendukung channel Krishna Adityo dengan cara memberikan donasi lewat menu supertanks atau terima kasih kemudian teman-teman akan diarahkan ke menu selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah support terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kecukupan amin selamat menikmati